assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman selamat malam dan selamat datang di channel samsung laser24 oke di kesempatan video kali ini saya akan mereview singkat dan akan membongkar pasang si unit handgun apa namanya handgun six-hour ya nih mereplika dari unit six-hour kode produksinya itu P226 ya merek cowboy ya teman-teman merek cowboy unitnya skala tiga tiga per empat jadi tidak skala satu banding satu tapi tiga per empat ya agak kecil dari yang unit aslinya ya nah nih tembakan anak-anak 5 replika dari six-hour ya nah ini selektor yang ini ini selektornya ini semuanya Dami ya seperti selektor ini ini pengunci slide ini Dami ini terus di belakang ini hammer Dami ya kemudian yang berfungsi ini ya ini make release ini berfungsi untuk eh apa namanya mengeluarkan si magazennya ini magazen kecil mampu menampung 10 butir BB ya kurang lebih nah ini di dalam ada BB satu ya Nah seperti itu ya teman-teman kita coba kokal seperti itu ya suaranya unit ini kalau di pasaran atau di online shop ya banyak juga yang jual harganya sekitaran eh 20 ribu sampai 30 ribu ya kurang lebih tergantung penjual sih ini bisa dibeli di online shop ataupun juga di toko-toko mainan terdekat ini suka ada ya yang seperti ini grip ini bisa dibuka kemudian disini ada baut-bautnya ya 1234 dan disini 5 ini gripnya bisa dibuka kita coba buka si slide ya slide ini kita buka si bautnya dan mohon maaf jika videonya kurang jelas karena saya membuatnya di malam hari ya Nah ini slide buka ya saya hanya membuka satu baut yang ada di belakang saja jadi bisa dibuka ya setelah itu belah dua seperti ini ya dan juga ada baut satu disini ya ini juga bisa dibuka jadi bisa terpisah seperti itu kemudian disini piston dan silinder seperti biasa si piston dan silinder duduk ya nah ini pernya per panjang berapa senti ini kurang lebih 8 sentian untuk ketebalan sangat tipis ya ini tidak tebal atau ukuran berapa untuk pair pistonnya terus untuk piston ini bahan ABS hitam ya nah ini diameternya berapa ya ini ya ini lebih kecil dari Black Mamba untuk kompresi kompresi bocor ya kita singkirkan dulu ininya terus disini ada pair pembalik si slide terus kita buka si bautnya disini ada 12345 ya kita buka semuanya mungkin videonya saya akan tercepat baunya ini sudah saya buka semua nah kemudian kita buka si bodinya seperti ini ya usahakan pelan-pelan ya karena takutnya ada yang patah kalau kita berbuka terburu-buru sudah terbelah dua seperti ini Aduh nih bahan plastiknya lebih tipis ya lebih tipis biringkih bandingkan Cobra kalau udah Cobra ya lumayan sih plastik Cobra tapi ini lebih tipis ya Nah untuk si magazine rilisnya ini seperti ini ya jadi langsung menempel dengan pair kemudian ini searsetnya searnya ini ya seperti ini agak beda sih searnya biasanya itu kan ada yang melengkung ke atasnya terus ada yang kesini ini tidak ada langsung saja sih siapa si piston itu mengait ke bawah sini ya udah beda sih bro nemu saya seperti itu sih sisirnya terus ini seperti ini ya untuk trigger dan ini ya tidak beda jauh dengan black mama dan unit-unit lainnya ya terus ini chamber chamber ini agak mirip seperti agak mirip seperti unit linda seperti ini camornya agak mirip sih dan ternyata ini di lem ya Nah ini ternyata di dalamnya itu ada drat bisa apa bisa dibuat untuk memasukkan silincer dari MP 900 ini bisa masuk ya karena ada dratnya itu ya teman-teman Nah nih tidak bisa dibuka ya karena di lem ya jadi saya tidak buka saja ya kita seperti ini saja Nah teman-teman mungkin seperti itu ya review dan bongkar si unitnya ya untuk teman-teman teman-teman yang unitnya itu berkenala teman-teman bingung untuk membukanya teman-teman tinggal saksikan saja video yang barusan ya untuk membongkar unitnya nah oke mungkin saya akan eh pasang lagi ya si unitnya sepasangnya itu seperti tadi ya sama untuk pasang apa si pemasangannya lama-tama si trigger dan ini seperti ini nah terus sirnya ini di belakang sama ya seperti unit-unit lainnya untuk pemasangan nah mungkin video ini saya akan skip saja ya lanjut untuk unitnya saya sudah rakit ya nah teman-teman disini saya sudah merakit kembali si unitnya ya dan barusan saya apa eh skip saja video pemasangannya karena meminimalisir eh penyimpanan memori ya karena ya eh maklum saya menggunakan peralatan untuk konten itu seadanya ya menggunakan handphone jadi meminimalisir penyimpanan memori-nya ya jadi saya skip saja si videonya ya pasti untuk pemasangan teman-teman semua sudah paham ya nah jadi seperti tadi saya membongkannya dan pasti tahu untuk pemasangannya ya dan teman-teman juga kalau mempunyai si unit ini ini bisa di upgrade ya upgrade apa sih menahan piston terus teman-teman bisa mengganti kondisi karet piston ya bisa di upgrade ya dan kalau sudah di upgrade pernya diganti terus bodinya diperkuat itu tenaga atau FPS bisa mantep ya dan menggunakan hop-up juga kalau bisa ya di powernya kenceng kemudian akurasinya jauh ya seperti itu ya teman-teman review dan tes tes bongkar pasangsi unit ini ini ya kita tes kita tes shot ya sini ada BB kita tes shot nah nah lumayan ya tuh tenaganya lumayan ini belum di upgrade sama sekali ya ini power sinilan atau masih bawaan kita ukur panjang panjangnya itu kurang lebih 17 cm dari pangkal depan sampai ke sini 17 cm kemudian untuk panjang 12 cm seperti itu ya teman-teman oke mungkin cukup sekian video malam kali ini semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang punya unit ini untuk memongkarnya bisa kalian simak video barusannya cukup sekian salam spring salam setuh hobi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax